Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Toilet A Love Story Keshaf seorang pria sederhana yang tinggal di desa Goratur ini akan melangsungkan pernikahan dengan wanita yang dicintainya bernama Jaya Jaya yang terkejut melihat di rumah Keshaf yang tidak memiliki toilet alasannya sederhana karena warga desa tersebut menganggap jika kotoran tidak boleh dibuang di rumah karena untuk menghormati dewa yang ada di rumah itu dan lebih baik membuang kotoran di sungai atau di tempat yang terbuka Mendengar hal itu, istri Keshaf yang tak suka buang hajat di luar toilet rumah meminta kepada Keshaf untuk lebih baik menceraikannya Lalu bagaimana kelengkapan kisah Keshaf dan Jaya ini? Mari simak baik-baik alur ceritanya Film ini dimulai dengan desa Goratpur Terdapat sekelompok wanita yang sedang berjalan ke sawah di waktu subuh Mereka buang hajat di sawah dibalik semak-semak Hal ini sudah menjadi tradisi bagi warga desa tersebut Terkadang ada saja pria mesum yang sengaja datang menganggu aktivitas mereka Di desa Josi, di keluarga Jaya Jaya adalah seorang gadis berpendidikan dan dari pergeruan tinggi Pamanya pun mendapatkan gelar di bidang pertanian di Jepang Namun ibunya Jaya masih kental akan adat istiadat yang mana penonton siaran TV dengan wanita yang tidak menutup auratnya itu memalukan Di desa Goratpur, Keshaf yang diperankan oleh Akshay Kumar secara sembunyi-sembunyi sedang berpacaran di atas tumpukan jerami Dia tidak bisa menikahi pacarnya karena menurut ayahnya dia harus menikahi wanita yang memiliki dua jempol di tangan kirinya What? Dua jempol? Gimana ya nyarinya? Hal ini yang membuat Keshaf di usia yang sudah berumur ini masih belum berumah tangga Keshaf sangat patuh dengan ayahnya pacarnya pun akan menikah dengan pria lain Tiba-tiba adiknya telpon untuk segera pulang ayahnya telah menyiapkan acara pernikahan Keshaf Ayahnya Keshaf adalah seorang ahli agama Hindu yang sangat religius Dalam horoskopnya Keshaf harus menikahi seekor kerbau terlebih dahulu Maka setelahnya wanita dengan dua jempol itu akan datang dan keburukan di keluarganya pun akan hilang Setelah sampai di rumah ayah dan adiknya datang menghabiri dan meledek Keshaf bahwa kakak iparnya adalah seekor kerbau yang cantik Keshaf pun langsung diajak ke mimbar untuk segera dinikahkan dengan Malika yaitu kerbau ting-ting di desa tersebut Pernikahan pun diadakan sederhana hanya dihadiri keluarga dari dua mempelai Ayahnya memiliki toko sepeda Keluarga Keshaf mendapatkan penghasilan dari toko tersebut mulai dari servis hingga jual beli sepeda Suatu hari di dalam kereta Jaya bertemu dengan Keshaf di depan toilet Pertemuan itu mendapatkan kesan jelek di mata Jaya karena melihat Keshaf buang air tanpa kunci pintu namun di mata Keshaf Jaya adalah gadis yang cantik Di hari berikutnya Keshaf dan adiknya mengantarkan pesanan pelanggan pesanan tersebut ternyata dari keluarga Jaya namun adiknya salah mengantarkan pesanan sepeda yang dibawa ternyata untuk pria sedangkan ayahnya Jaya memesan untuk sepeda wanita tapi Jaya yang melihat sepeda tersebut langsung menyukai rancangannya karena wanita zaman sekarang memakai celana jeans bukan sari lagi jadi tidak masalah jika ada batang sepeda di tengahnya dalam pertemuan kedua ini nampaknya Jaya menyukai Keshaf yang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya Keshaf dan adiknya pun merasa senang terlihat dari wajah mereka pada saat acara Holi Keshaf secara sembunyi terus memantau Jaya hal ini membuat Jaya menjadi tidak nyaman karena menurutnya Keshaf sangat kekanak-kanaan mengingat Keshaf sekarang sudah berumur mendengar hal itu Keshaf memberi kepenjelasan walaupun sudah berumur dirinya mampu memenangkan segala perlombaan di desanya dan sampai saat ini belum pernah kalah dan mengunggapkan perasaan cintanya kepada Jaya serta siap berdiri dan melawan seluruh dunia untuk Jaya Jaya pun tampak diam dan memikirkan ucapan Keshaf hingga menjadi baper pada saat Jaya baper oleh ucapan Keshaf disini malah Keshaf yang berpura-pura menjadi dingin Keshaf tampak cuek dengan kehadiran Jaya Jaya pun mempunyai ide untuk bertemu dengan Keshaf papan nomor sepedanya sengaja dilepaskan dan menghampiri bengkel Keshaf untuk diperbaiki dalam bengkelnya ternyata Jaya mengumkalkan perasaan sukanya kepada Keshaf lalu mereka berdua berpacaran dan menghabiskan waktu bersama layaknya ABG keluarga Jaya selalu mengikuti apa kemauan Jaya karena menurutnya Jaya tidak pernah salah mengambil keputusan berbeda dengan Keshaf bahwa hubungannya tidak akan diristui oleh ayahnya Keshaf karena Jaya tidak memiliki dua jempol di tangan kirinya namun secara tidak sengaja Keshaf melihat jahe yang sepintas mirip dengan jari tangan dan mereka berdua mendapatkan ide untuk membuat jari jempol palsu setelah berhasil membuat jari palsu Keshaf memfoto dan memperlihatkan foto tersebut ke ayahnya ayah Keshaf nampak terkejut mengingat sangat langka menemukan wanita dengan dua jempol di tangan kiri dan akhirnya pernikahan pun digelar dengan meriah keesokan paginya terdengar suara wanita yang mengetuk jendela kamar Keshaf para wanita tersebut mengajak Jaya untuk buang hajat bersama mendengar hal itu Jaya kaget dan belum mengetahui bahwa rumahnya Keshaf tidak memiliki toilet akhirnya Jaya pergi dengan para wanita desa tersebut untuk sekedar buang hajat dalam perjalanan Jaya bete dan kesal karena dia tidak terbiasa dengan aktivitas desa setempat melihat buang hajat di tempat terbuka Jaya pun pergi meninggalkan tempat tersebut setibanya di rumah Jaya marah kepada Keshaf Jaya ingin di rumah ini dibangunkan toilet atau dia akan pergi mendengar hal itu Keshaf terdiam pada saat sarapan Keshaf memberanikan diri berbicara ke ayahnya untuk membangunkan toilet di rumah seketika ayahnya marah karena tidak pantas berbicara toilet pada saat makan ayahnya tahu itu keinginan Jaya Jaya dianggap tidak menghormati budaya atau pengetahuan tentang tradisi dan ritual keluarga dan beranggapan pendidikan tinggi Jaya lah yang membuat seperti itu mendengar hal itu Jaya nampak kesal dan ayahnya tidak mau makan yang dimasak oleh Jaya sebelum Jaya buang hajat dalam situasi ini toiletlah yang menjadi penjahat dalam keluarga Keshaf tiba-tiba dirinya mendapatkan ide untuk membawa Jaya ke rumah saudaranya karena di rumah saudaranya terdapat toilet toilet itu dibangun dalam rumah tersebut karena ada seorang nenek yang terbaring sakit dan tidak kuat lagi untuk berjalan tapi di sini Jaya merasa menjadi pencuri hanya untuk pergi ke toilet di waktu subuh ayah Keshaf pulang dari desa sebelah untuk urusan bisnis namun ketika dalam perjalanan pulang ayah Keshaf tidak sengaja melihat Jaya yang sedang boing air besar karena panik motor yang dikendarainya pun terjatuh ditumpukan jerami hal itu membuat Jaya nampak marah ketika Jaya memasak segala perengkapan yang digunakan diletakkan dengan keras hingga suara dari alat masak itu pun terdengar keras sampai tidak menghiraukan kedatangan ayah Keshaf di sini ayahnya menyuruh Keshaf untuk menutup rambut istrinya dengan sari tapi Jaya malah marah kenapa harus ditutup rambutnya sedangkan orang lain bisa melihat bokongnya di malam harinya Keshaf berkumpul dengan teman-temannya di sana dia curcol mendengar curcol Keshaf salah satu temannya menganggap Keshaf suami takut istri namun adiknya membela Keshaf dengan tidak mengiraukan perkataan temannya teman yang lain pun memberitahu Keshaf bahwa ada kereta setiap paginya berhenti di disa kita selama 7 menit mendengar hal itu Keshaf mendapatkan ide Keshaf akan mengajak Jaya untuk buang hajat di dalam kereta tersebut keesokan paginya Keshaf mengantar Jaya ke kereta tersebut ide itu diterima Jaya dan hubungan mereka menjadi kembali baik dan buang hajat setiap pagi di dalam toilet kereta menjadi rutinitas Jaya namun suatu hari Jaya terjebak ke dalam toilet tersebut ternyata di depan pintu toilet terdapat barang milik penumpang yang membuat pintu toilet Jaya susah terbuka hal ini membuat Jaya ikut ke dalam perjalanan kereta tersebut namun karena Keshaf pergi setelah mengantar Jaya ke kereta untuk mengantarkan dokumen ke saudaranya karena di kereta Keshaf meniat Jaya ikut terbawa kereta disini Keshaf menurut Jaya untuk menarik rantai agar kereta berhenti namun Jaya tidak mau mengikuti Keshaf ternyata rutinitas itu hanya membuat Jaya lelah saja dan menimbulkan masalah baru untuk dirinya akhirnya karena kejadian itu Jaya pulang ke rumah orang tuanya disini Keshaf menelpon Jaya ratusan kali untuk pulang ke rumahnya karena tidak baik seorang istri tidak pulang ke rumah suaminya cuma karena masalah toilet dan akan menjadi omongan buruk para tetangga akan tetapi Jaya dengan gigi tidak mau pulang karena menurut Jaya akan lebih buruk lagi jika seorang istri buang saja di tempat terbuka dan bokongnya dilihat pria lain yang diinginkan Jaya hanyalah toilet permanen di dalam rumah mendengar hal itu Keshaf marah dan menyuruh Jaya menggunakan toilet rumahnya saja suatu hari Keshaf dan Jaya masuk koran ayahnya marah karena itu adalah aib keluarga yang tidak boleh orang luar tahu ternyata teman Keshaf lah yang membuat berita tersebut dan tanpa ragu Keshaf memukul temannya Rastogi pun memilah diri itu adalah faktanya karena Keshaf sendiri yang cerita pada waktu kumpul di sawah dan artikel tersebut akan membuat istri Keshaf pulang kembali karena keluarga Jaya lah yang lebih tidak suka melihat berita itu di koran dan beranggapan Jaya akan segera menghubungi Keshaf tanpa sadar jembol palsu Jaya terlepas jembol tersebut ditemukan ayah Keshaf dalam tumbukan jerami seketika ayah Keshaf marah ketika Keshaf dan adiknya datang Keshaf dilempari sandal dan ditendangi oleh ayahnya karena perbuatannya sudah mempermainkan agama dan sekarang Tuhan pun tidak bisa membebaskan masalah Keshaf suatu hari di desa Keshaf terdapat proyek syuting film dalam proyek tersebut Keshaf melihat toilet portable yang digunakan kru film dia mendapatkan ide untuk mencuri toilet tersebut dan menaruhnya di belakang rumah setelah toilet siap Keshaf menelpon Jaya untuk bertemu di ladang dekat menara bahwa dia telah menemukan solusi permanen dan Jaya sebaiknya pulang mendengar hal itu Jaya nampak senang namun tak berselang lama ponsel Keshaf bergetar ternyata aksi itu diketahui polisi dan Keshaf pun ditangkap ayahnya tidak mau menjamin kebebasan Keshaf karena Keshaf tidak terima Jaya disalahkan dalam peristiwa itu namun Keshaf beranggapan bahwa selama ini yang salah justru adalah ayahnya hanya binatanglah yang buang hajat di tempat terbuka bukan manusia menengar hal itu ayahnya marah dan pergi neneknya Keshaf datang ke rumah Jaya dengan nada marah dan menjelaskan cucunya menyuri toilet untuk Jaya dan sekarang ditahan sedangkan Jaya disini hanya duduk santai dan menyalahkan orang tua Keshaf luar biasa kalian membesarkan nilai ajaran ke Jaya kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi ajaran leluhur kami tidak sebantasnya lah rumah yang ditempati dikotori oleh kotoran kita itu dianggap menghina dewa mendengar hal itu Jaya pun nampak kesal dan meluapkan emosi kepada para wanita yang baru saja selesai buang hajat ia mengatakan kepada para wanita di desa Goranpur kenapa kalian mau mengikuti tradisi ini kalian apakah tidak malu bokong kalian dilihat oleh pria lain menutur rambut saja tidak cukup bokong pun harus ditutup kenapa mengikuti tradisi seperti itu lalu Jaya pergi meninggalkan mereka semua semua yang mendengar nampak terdiam di kantor polisi Jaya datang dengan pemilik toilet portable tersebut dan menemui Keshaf Jaya nampak sedih melihat kelaukan suaminya dan memintanya untuk tidak menghubungi Jaya kembali akhirnya pemilik toilet membebaskan Keshaf karena di dunia tidak ada seorang pencuri pun yang mau mencuri toilet suatu hari di desa Goranpur di ladang terbuka pemimpin desa tersebut sedang mengadakan pertemuan antar warga dalam pertemuannya dia tidak setuju dengan proyek syuting di desanya dengan alasan proyek tersebut menghabiskan persediaan air yang ada di wilayahnya dan harus segera dihentikan tak lama Keshaf mengajukan proposal kepada pemimpin desa untuk membangunkan toilet di desanya namun permintaan Keshaf hanya menjadi bahan candaan warga yang hadir karena itu bertentangan dengan nilai budaya yang sudah selama ini warga jalani dan proposal itu akhirnya ditolak namun adik Keshaf menjelaskan bahwa mengikuti ajaran leluhur tidak semuanya benar karena banyak di desa sebelah yang sudah membangun toilet di rumah hal itu dilakukan demi menjaga anek hadisnya dari pria hidung belang Keshaf setuju dengan pernyataan adiknya namun salah seorang warga kesal dengan pernyataan adik Keshaf bahwa kalian berdua tidak ada rasa hormat terhadap adat istiadat Quran Pur itulah sebabnya istrinya pergi menilakan Keshaf dan warga yang lainnya pun setuju untuk tidak membangun toilet di dalam rumah dan warga yang nampak hadir pun ingin membuarkan diri tak lama salah seorang pemimpin desa yang merupakan saudara dari Keshaf menyarankan untuk mengajukan proposal tersebut langsung ke Kominblok yang posisinya di atas Dewan Desa hal ini didengar oleh pemimpin yang kontra akan proposal tersebut karena dalam kitab Sanssekerta seseorang harus buang hajat jauh dari rumahnya mendengar hal itu Keshaf pun kesal kenapa hanya satu ayat saja yang kau katakan sedangkan ada ayat lain yang membolehkan seseorang untuk tidak membuang hajat di luar dan mengharuskan mencuci tangannya sesudahnya orang seperti Anda hanya menggunakan agama sesuai dengan kenyamanan dirinya saja dan Keshaf tidak peduli dengan pemimpin desa walaupun istrinya tidak kembali pulang dirinya akan tetap membangun toilet di desanya dengan optimis Keshaf dan adiknya pergi Di sisi lain Jaya yang sedang mencari solusi di internet dirinya menemukan hal yang mencurigakan bahwa anggaran untuk sanitasi desa sebenarnya sudah dikasih oleh pemerintah sebesar 3.000 miliar dan tidak ada laporannya semua penimpuan itu telah berjalan selama 4 tahun dan banyak pejabat terkait yang terlibat kemudian temuan Jaya itu diberikan ke suaminya melihat penemuan Jaya Heshaf dan adiknya dengan semangat pergi membawa penemuan itu untuk dilaporkan ke komit blog sesamanya di TKP Heshaf dengan ada mengancam akan mengekspos komit ini karena telah korupsi dana pemerintah mendengar hal itu ketua komit hanya tersenyum menunjukkan bukti bahwa komit ini sudah menjalankan sesuai prosedur pemerintah namun tempat untuk sanitasi yang sudah dibangun beralih fungsi jadi tempat cukur tempat kuda toko jahit dan banyak hal lain jadi warga desa kalianlah yang menjadi penjahat karena telah mengubah fasilitas umum untuk keuntungan pribadi kemudian ketua komite menyarankan Heshaf untuk mengadukan kelegalitasi kepentingan umum dengan bantuan pengacara setelah itu Heshaf menyuruh temannya yaitu Rastogi untuk memfoto segala aktivitas warga desanya yang buang hajat di tempat terbuka dan tempat-tempat sanitasi yang sudah beralih fungsi kemudian foto itu diserahkan ke pengacara untuk dilegalkan dokumen yang legal tersebut diserahkan kembali ke Dewan Kominblok setelah dicek oleh ketua komite ternyata untuk memproses proposal tersebut butuh waktu 11 bulan karena tidak mudah untuk memenangkan budaya yang sudah diyakini oleh desanya di negara ini melawan budaya bukanlah tugas yang mudah mendengar hal itu Heshaf dan adiknya hanya bisa bersabar menunggu dengan tekat yang kuat Heshaf mengadakan pemujaan untuk membangun toilet di halaman rumah namun hal itu ditentang oleh ayahnya dan ayahnya mengancam untuk tidak memakan sepotong makanan pun namun ancaman ayahnya tidak diperlukan oleh Heshaf toilet pun tetap dibangun beberapa hari kemudian toiletnya pun selesai melihat toilet yang sudah selesai jadi ayahnya Heshaf dan kepala desa secara sembunyi merusak toilet tersebut dengan bantuan para warga hal ini diketahui oleh Heshaf dengan bergegas Heshaf secara tak ragu melawan aksi perusakan itu Heshaf nampak marah kepada ayah kepala desa dan warga sekitar karena menurutnya budaya yang kita percaya selama ini salah dan harus segera diperbaiki mendengar hal itu warga yang menyaksikan nampak terdiam jaya yang cemas dengan suaminya karena toiletnya dirusak oleh warga mendapatkan ide dan memberitahu Heshaf tentang idenya ternyata jaya dan Heshaf sepakat bercerai dengan alasan rumah suaminya tidak ada toiletnya dan warga di desa Goranpur dengan senang buang hajat di tempat terbuka aksi ini menjadi viral beritanya menyebar sampai seluruh kota dan banyak media yang meliput melihat aksi itu lantas pejabat terkait ketakutan karena dianggap tidak bisa mensosialisasikan warganya terkait pentingnya tempat sanitasi dan akhirnya para wanita di desa terkait melakukan aksi yang serupa di waktu subuh nenek Heshaf ingin pergi buang hajat tiba-tiba nenek Heshaf terjatuh dan tidak bisa melakukan perjalanan ke ladang melihat ada toilet di depan rumahnya sang nenek ingin buang hajat di tempat itu namun dengan terpaksa akhirnya ayah Heshaf mengizinkannya ayah Heshaf nampak bersalah kepada dewa sin berpindah ke kantor pengadilan tempat jaya dan Heshaf akan disidang ternyata disana banyak para wanita yang berdemo ingin tempatnya dibangun toilet dan mengancam akan ikut bercerai peristiwa ini membuat heboh kota India dan diliput oleh stasiun TV tentu saja membuat malu pemerintah terkait peristiwa ini dilihat oleh Perdana Menteri India dia menyuruh ajudannya untuk mengunci seluruh toilet di kantor pemerintah yang menangani kejadian itu dengan alasan agar mereka tahu penderitaan rakyatnya melihat hal itu birokrasi yang menyalahani kesejahteraan rakyat di kota tersebut bertindak cepat dalam persidangan ternyata hakim memutuskan untuk menolak perceraian jaya dan Heshaf karena dalam beberapa hari di banyak desa akan dibangun toilet umum jaya dan keluarga senang mendengarnya namun Heshaf nampak sedih karena toilet pribadi yang dibangun di rumahnya telah dirusak dan dirinya tidak bisa mengubah pandangan ayahnya serta tidak bisa membawa jaya kembali ke rumah secara sembunyi ayah Heshaf pun mendengar keluhan anaknya dan dia meminta maaf kepada semuanya terutama kepada jaya ayahnya menginginkan jaya kembali ke rumah mendengar hal itu sontak Heshaf tersenyum dan memeluk ayahnya setibanya di rumah ayah Heshaf sudah memperbaiki toilet yang telah dia rusak dan menyuruh jaya untuk memotong pita tersebut semenjak saat itu kebiasaan dirisa tersebut berubah mereka buang hajat selalu menggunakan toilet dan film pun berakhir secara keseluruhan sang sutradara begitu apik menggunakan kisah cinta untuk menjelaskan konflik sosial film ini juga menghidupkan adat istiadat tertentu yang sekarang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan saat ini tak lupa juga dibumpui dengan adegan komedi yang akan membuat kalian tertawa selain itu film ini juga menyentil sikap pejabat-pejabat india yang korup sekian alur film toilet love story klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini dan berikan komentar positif kalian saya Rizal sampai jumpa di video cerita film selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati